Intro Apel gelar pasukan mantap rata 2018 dilaksanakan pada tanggal 19 September 2018 di dataran Kuputri dengan melibatkan seluruh anggota kesatuan Polri, Polda Kepri, Polres Tabarelang, serta pegawai negeri sipil. Acara apel pasukan ini dilaksanakan tepat pada pukul 9 pagi. Apel gelar pasukan ini juga dihadiri oleh Gubernur Kepri dan Wali Kota Batam beserta Ketua DPRD Kota Batam. Dalam apel tersebut, Kapolda Kepri yang didampingi Komandan Korem 33 Wira Pratama membaca amanat Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengatakan bahwa Polri akan terus tetap berkomitmen untuk menjaga pemilu tahun 2019 mendatang. Jadi berbicara tentang kesiapan di dalam rangka operasi mantap rata sedikit 2018. Polri dalam hal ini Polda Kepri didukung sepenuhnya oleh TNI, pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan segenap masyarakat siap mengamankan penaksanaan pengamanan pemilu 2019. Berbicara pemilu 2019, kita mengamankan pengamanan legislatif kemudian juga termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Irjen Pol Anda Budi Reviento juga menekankan bahwa posisi Kepulauan Riau yang lebih banyak terpisah oleh pulau, maka pihaknya akan tetap menjamin pengamanan pemilu 2019. Dari Batam Kepulauan Riau, Rina Siagian melaporkan.